teman-teman ini cara setting koneksi wireless atau Wi-Fi Brother T720DW teman-teman masuk ke tombol menu kemudian panah turun cari network tekan ok kemudian Wi-Fi tekan ok kemudian kita pilih find network tekan ok lagi nah ini sementara mencari jaringan nah ini jaringan yang dia tangkap akan muncul di layar ya seperti ini ada Makassafrin ada beberapa ini nah kita pilih misalnya Makassafrin tekan ok masukkan passwordnya cara masukkan passwordnya dengan menekan tombol panah atas atau bawah jadi kita cari karakternya disitu misalnya ini kita cari huruf ini M tekan ok untuk pindah karakter terus ini karakter kedua kalau mau cari angka bisa panah ke bawah langsung atau tekan tahan nanti akan cepat perpindahannya nah ini tekan lagi ok untuk pindah karakter nah teman-teman ini sudah selesai input passwordnya tekan ok baru ok lagi nah disini muncul live play setting kita tekan yes atau panah ke atas ini ini connecting wavelength sementara proses nah connected berarti printernya sudah terkoneksi ke jaringan wifi yang ada di rumah atau di kantor tekan ok sudah selesai sekarang teman-teman mau hubungkan ke perangkat kita misalnya ke tablet kita pakai aplikasi brother eye print scan kemudian kita setting dulu koneksinya di bawah sini ingat tablet kita sudah terkoneksi ke wifi yang sama ya pilih yang atas nanti akan muncul semua daftar printer yang terkoneksi ke wifi yang sama disini ini ada 3 nih nah kita pilih yang D720 sama seperti ini D720 nah ini sudah terkoneksi kalau muncul update firmware teman-teman bisa lakukan perbarui atau tidak kalau untuk ini saya tekan ini dulu jangan sekarang nah dari aplikasi ini teman-teman bisa melakukan pencetakan men-scan dan setting yang lain-lain kita coba pindai ya atau men-scan kita coba scan ini kemudian pindai kalau teman-teman masih mau nambah lagi scan berikutnya misalnya scan berikutnya ini tekan lagi pindai kalau sudah habis tekan selesai nah ini hasil scannya tadi 2 lembar teman-teman bisa menyimpannya dengan file jpeg atau pdf disini jadi ada pilihannya mau file jpeg berarti file gambar atau ke file dokumen yang pdf ini oke teman-teman silahkan dicoba ya selamat menikmati